Hei Bismillahirrahmanirrahim Hari ini saya akan menjelaskan tentang perniagaan di era digital Apa yang di era digital? Saya akan menjelaskan definisi pertama era era adalah setiap perniagaan di era setiap perniagaan banyak perniagaan yang bisa kita lakukan dalam era ini seperti online shop online shop atau e-class seperti decoding dan kita bisa menjadi aviliator tiktok aviliator atau ya banyak kali di bisnis ini tapi saya akan menjelaskan bisnis saya hanya 2 bisnis karena proyek ini terlihat pertama bisnis saya adalah bisnis 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 ini mudah kita hanya percaya 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 bagaimana kita menggunakan tetapi semua perniagaan memiliki masalah, seperti perniagaan saya, perniagaan saya memiliki masalah elektrisitas jadi jika kita memiliki satu rumah dan banyak ruang, tapi elektrisitas hanya satu rumah contohnya, contohnya, klien ingin menikmati, dan bagaimana menurutkan kisah kita boleh menurutkan kisah, tapi kita dapat menurutkan kisah, jadi saya mencari di Google ada perniagaan untuk memiliki masalah elektrisitas seperti perniagaan saya, saya tidak tahu namanya perniagaan jadi kita berikutnya, perniagaan kedua jadi saya ingin membuat warnet karena perniagaan ini sangat sangat baik, tapi perniagaan ini sangat sukar karena kita memiliki banyak kisah jadi saya benar-benar menurutkan kisah jadi saya benar-benar menurutkan kisah karena perniagaan ini jadi kita memiliki beberapa kisah atau banyak kisah dan satu kisah dan satu kisah dan satu kisah itu sangat harga saya benar-benar sangat harga dan saya benar-benar karena jika kita membeli beberapa kisah kita akan mencari oleh saya dan ya saya benar-benar jadi saya berpikir untuk membeli PC tapi itu itu yang itu itu yang yang jadi saya yang itu mas Pembelajaran sangat harga dan spesifikasi terlalu buruk Jadi, saya pikir saya akan membuat, bukan Warnet PC, tapi membuat PS Karena PS sangat harga, tapi tidak, tidak, apa, reward, ribet? Dan banyak orang juga suka, jadi saya akan memikirkan itu lagi Dan tidak ada masalah ini, karena perniagaan ini membutuhkan lebih banyak wang Dan selanjutnya, kenapa tidak melakukan freelance? Freelance, i think freelance is business, but it's like jasa I want to do freelance, but it's just for training, or become a boss in startup So, i will make money in this freelance And i think i will get my father's store That's a steel store, toko besi But i will remake it, be a real digital store Yes, my best What freelance i will do? Maybe i will, i will be a UI designer or game developer Game designer maybe, or other because i can do many, many.. Seperti apa-apa Seperti UI Design Seperti copywriting Seperti editing video Seperti editing foto Atau Saya akan menjadi Solo game developer Jadi Saya akan membuat game sendiri Saya akan menjualnya Di game store Seperti Seperti game And battle map And other Or saya akan menjadi Front end developer And here's another But still store This my father's store But I will Get it And I will make it Different Because my father's store Didn't have No social media So I think If still store digital Have social media It will be Many client More many client than before Because Yeah It got easier access In social media And then Just like that Okay What preparation For this business Okay Okay I'm start with Learning about Business management Or I will Watching in YouTube videos Tips 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 for Making startup Tips for Anything about business And Freelance Is One of My preparation Because Freelance can make money And make Business development Maybe And I will start My Own business Maybe At I'm a university Maybe So It's still long It's Two years Again One Yes Two years It's Three years Thank you Waowikums